oke halo semuanya dua bulan sekali lagi jalan-jalan di Ainshal kita sekarang ada di restoran namanya Royal Akasaran ini adalah restoran buffet mau tau dimana rasanya masakannya ya ini belum ada sih nanti kita akan sedia dimana rasanya ayo, ngerti minta ya selamat menikmati selamat menikmati ada telur kuyuknya ada telur kuyuknya setiap disini makanan-makanan Indonesia yang kangen ada telur kulit tahu isi nasi ada kue ada kulit ayam pangsir berbagai jenis kue-kuean wah disini ada kuah mie lalu ada subiga juga ada saus-sausnya juga disini ada sayur-sayuran disini apa ini ya saus dan jangan lupa disini ya lihat daging-dagingan kimchi ini daging-dagingnya mantep nih ceker belen belen ceker oh ini daging-daging babi ada daging babi juga ternyata kulit ayamnya ada kimchi dan ada dagingnya itu daging sapi kan ya iya kayaknya ngerasa sapi deh kayak gitu ya terlalu bagi macam daging kita masukin ini ronde pertama sama kita loh si ya tadi kuah baso untuk pertama kita akan nyobain dulu nasi goreng ayamnya nasi goreng ayam terlihat kelihatan ya wih numpet nah nasi goreng ayam ini kita coba aja ya makan mari makan rasanya kayak nasi goreng cocktail dalam artian nasi gorengnya bukan tipe nasi goreng yang butih kayak asin gitu tapi agak manis gitu rasanya jadi rasa nasi gorengnya rasa nasi gorengnya agak-agak manis gitu modelnya dikasih juga nih daging ini gak tau daging apa ini juga gitu tapi gak tau daging apa ya harusnya sih kalo masuk Indonesia ya karena ketua-tua Indonesia sih harusnya juga sapi coba aja ayo makan ya udah sapi hmm mantap mantap udah ini yang baru lengkap bebek coy bebek ini makam oh iya kalo gak apa next Carlos makam cewek hmm hmm bebeknya enak ini bebek panggang rasa baginya namanya namanya juga bebek jadi dia agak kenyul dan 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 dia modelnya kayak kenyul-kenyulnya tuh kenyul-kenyul yang lain gitu dari bebek biasanya terus ini ada satu yang gua paling suka disini kulit ayam coy kulit ayam itu terbanyak hmm hmm yang jangan kulit ayam ini tuh ngingetin gua pas masih orlah dulu terus dia sampai sama di kantir tuh biasanya ada yang jual kulit ayam pake di dalam plastik itu ya mungkin aja tuh sekitar lima ribuan dua dapat dua slice nah ini all you can eat dan disini all you can eatnya itu kalo hari biasa dateng kesini all you can eatnya cuma Rp14.000 atau sekitar hari 13 nih Rp170.000an tapi kalo dateng pas weekend satu minggu gitu kayak hari ini itu dapetnya Rp17.000an sekitar 200.000 seorang tapi untuk ukuran bufet mungkin ini bufet indonesia yang pertama kali jagungin itu ada disini so price base maksudnya untuk dari sisi harga sendiri itu masih oke sih sebenernya agak matau tapi masih oke lah pertama-tama mau cobain sup iganya dulu sup iga kuning tuh cobain kuahnya dulu kuahnya light banget kayak soto apa aja soto gak mau bening kemudian ada basho enak banget udah lama gak makannya mesgi enak banget hmm bikin basho hmm 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 enak banget hmm ternyata ada telur kuyit juga hmm 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 enak banget winter-winter makan amat gini hmm hmm mau dibikin pipinya kurusan ya kalau lagi makan hmm hmm agak siut agak siut aduh hmm 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 dagingnya juga lembut hmm 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 oke guys jadi kita baru hampir akan selesai makan bisa besok dan juga apa-apa lagi-lagi jadi sama ini udah mau kelar kita akan akhirnya dulu videonya sampai disini dan sampai bertemu di video selanjutnya bye bye 웃ip insya there O A 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